Halo semuanya, selamat datang di KPO Films. Di video kali ini, gue akan unboxing lensa Sony 30mm f3.5 Macro, sesuai di judul. Ini adalah lensa bekas yang gue beli dengan harga Rp 1,6 juta, dimana itu merupakan harga yang sangat oke untuk dibayarkan, karena harga barunya itu sekitar Rp 2,6-2,7 juta, dimana beda Rp 1 juta itu masih banyak bagi gue ya, jadi gue sangat beruntung bisa dapet lensa ini, dan menurut deskripsi dan kata penjualnya ini barunya masih aman, masih bagus, dan oke, jadi langsung aja gue buru-buru saat itu, walaupun yang minjem itu lho sama emak gue. Oke lah, daripada lama-lama ini kita lihat dulu box-nya ini, tidak ada spesifikasi detail dari lensanya, cuman kita bisa tahu bahwa ini 30mm, focal length-nya f3.5 Macro, sama filter thread-nya, filter diameternya itu 49mm, dan tidak ada spesifikasinya kayak magnification-nya berapa, atau fokus distance-nya berapa, cuman ada begini, ini, 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 walaupun gak keliatan ya, ini atasnya bawangnya ya, ini tadi gue udah buka, ngecek, dan unit di dalamnya itu cuman ada lensanya tok, lens foot-nya gak ada, sama manual book-nya gak ada, tapi ya what do you expect dari yang lu bayarkan gitu, langsung aja kita buka ya, ini, seperti ini, dikasih bubble rack, tadi udah gue tarik dikit, buang aja, dan ini adalah unit lensanya, gue penyanyirkan dulu, wow, akhirnya kesampaian juga, punya lensa makro, tujuan gue ngebeli lensa makro ya sudah jelas ya, pengen foto objek dengan jarak dekat, oh ini di lensanya tertulis magnification-nya 1 banding 1 ya, sepertinya, sama jarak fokusnya itu 9,5 cm ya, terus filter size, dan makro, dan makro, ya itu aja, gue ini masih, wah, gila masih mulus banget, coy, cuman ada sisa-sisa pemakaian standar doang, langsung kita pasangkan di kamera gue, 6 ribu disini, namun sebelum ini kita mau bikin perbandingan dulu, dengan lensa gue 18-105 di focal length 30mm, jaraknya bisa sedekat apa, ini gue ada, ada objek hit expert ya, mungkin bisa lah, masuk gitu, kita akan foto ini dengan focal length 30mm, kita akan lihat seberapa dekat gitu, dari lensa 18-105, terus nanti kita bandingkan dengan lensa 30mm makro, sudah jelas yang ini dong, tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi cuma, pengen bikin comparison-nya aja, kita set di 30mm, kurang lebih jaraknya bisa begini ya, saya foto ini dulu, pakai timer, kebiasaan, cancel dulu, timer 10 detik lagi, yuk, kita foto, nah, mana jarak segini ini, dan coba kita lihat, nah, ya, aman jaraknya segini, nanti gue masukin aja di foto, lalu kita ganti dengan lensa, Sony 30mm f3.5 makro, 30mm dipasangkan dengan A6000 silver, cocok sekali ya, sama-sama silver gitu, ini enteng banget ya, oke, kita coba foto, dari jarak tadi sih aman ya, segini pasti aman, tidak apa kalau segini, wah, sangat-sangat aman, gokil, wah, gokil sekali, wah, gila, lucu dekat banget, co, coba kita manual ya, tadi gue tidak manual, manual banget sekali, kita manual yang dekat banget, tapi gimana, wah, ambil segini masih, ambil segini, coi, liat deh, enggak pakai lighting gitu, liat tadi ya, dekat sekali ya, tulisannya padahal kecil banget, ah, kecil banget, oke, makasih yang udah nonton video ini, sampai habis, video unboxing lensa, Sony 30mm f3.5 makro, thank you udah nonton video ini, kalau kalian suka, kalian boleh like, kalau kalian nggak suka, kalian boleh dislike, dan jangan lupa subscribe ke channelnya, KepoVila, thank you, ya, bye-bye, meternrik, bye-bye, 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 Terima kasih.